Hai daya tangpunji mendet napa lampan kangen di mamah melampah deh mengali-ngali berarti kalau kita dipertigaan seperti ini rumah paling atas adalah kesana ya berarti rumah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke assalamualaikum teman kita lanjut kita lanjut hari ini saya ajak teman-teman untuk keliling ke daerah Bogang ya ke daerah Bogang lokasinya ada di atas sana ya kita coba jalan-jalan ke atas sana ini di sana ada lagi ada musik nyaring kayaknya dari orang hajatan teman-teman ya ini kalau kita ambil ke sana ini adalah ke Dugun Japong tapi kalau ke atas adalah ke Dugun Bogang kita coba untuk naik ke sana teman kita lihat rumah-rumah ataupun seperti apa daerah sana daerah Bogang ini naik gunung ya kita jalan kaki ini sudah keringatkan yuk spesial buat teman-teman kita jelajah kampungnya orang tanpa ada teman ini sendiri saya lokasi dari rumah kita ya lumayan juga jauh ayo langsung nah kebun warga ataupun rumah wah cengkanya guys lemuh yuk kita ke atas ada bapak taninya yang lagi nyangkul wah ini Bogang nah masih satu RT tapi beda ini beda nama-nama dukuh kayak gitu ada ibunya lagi santai di halaman dan apa ya di lampas-melampas deh nggak dikerjaan nih oh gede deh wah gede lengket ini manisangnya 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 buah male buka mendownya ke atas ini pulos awan melampah-melampah aja ini ngali ini kampung-kampungnya enggak duluan-duluan ini kita masih ingin masih kata enggak kata enggak kata kata mama ada masnya lagi atar-atar jajan gitu kayaknya lagi ada acara teman-teman aduh bagus disini bebas monggo deh ini ada ajatan-ajatan kayaknya ini lagi atar-atar makanan kayak gitu ada ini rumah-rumahnya teman aduh ada bapaknya lagi bersih-bersih halaman disana jengkahnya bagus ya jengkahnya subur ini rumah ibunya disini tuh disini setiap rumah itu pelihara yang namanya kambing kalau sapi itu jarang ya pasti kebanyakan kambing karena disini memang untuk mencari pakan kambing adalah yang paling mudah teman-teman karena tanaman seperti ini ini fungsinya selain untuk pagar juga untuk pakanan kambing kayak gitu tuh ini juga untuk pakanan kambing nah yuk kita lanjut teman kita lanjut menikmati jalan perdesaan ada kucing ya ada kucing ada kucing dia takut sama kita pus pus takut lari dia teman nah jalan masih terus tinggi entah ini nanti kita terakhir karena ini sudah gunung bogeng ya gunung bogeng teman-teman jadi rumah nanti rumah yang paling atas itu dimana kita nggak tahu tapi kita coba untuk spesial untuk teman-teman walaupun ini jalan kaki jauh ini biar teman-teman tahu biar ikut merasakan jalan-jalan secara virtual gitu ya jalan kaki biar sehat juga teman-teman sampai keringatan ini disini rumah-rumahnya juga masih jarang-jarang ya mengingat lokasi gunung seperti ini itu memang kita kalau rumah itu untuk di tempat tinggal itu adalah kita milih-milih tempat dimana yang aman aman dari yang namanya longsor ataupun apa disana itu musik kandang teman-teman nggak tahu nanti itu kalau copyright atau enggak tapi insyaallah aman kita nanti tutup dengan musik yang lainnya kayak gitu nih jalannya luar biasa saya puji ya untuk jalan ini untuk jalannya sendiri ini luar biasa bagus banget sumpah ini nah sebelah kiri kanan ada rumah juga itu rumah rumah-rumah di kampung sini ini kita melihat menengok ke belakang tuh jalannya kan kelihatan luar biasa asri masih kita naik ya naik gunung terus naik gunung Bismillah kita coba kita coba jalan ini dua kali indahnya dibanding tempat tinggalku kalau di tempat tinggalku kebanyakan pohon-pohon pohon-pohon yang besar-besar kayak gitu rekat gitu ya kalau ini masih bisa dibilang kita melihat untuk melihat ke kanan ke kiri itu masih leluasa gitu ya masih leluasa masih ada celah-celah seperti itu masih ada celah kalau di sini dibandingkan di tempat tinggalku nah ini ada pertigaan berarti kalau kita di pertigaan seperti ini rumah paling atas adalah kesana ya berarti rumah paling atas itu kesana kita coba untuk naik ya naik ke atas naik ke atas ada mawar ditanam ini sepertinya bekas rumah juga dulunya tapi ini sudah di bekasnya ini kan kayak bekas rumah gitu oh ada anggrek nah kita ke atas ya kita ke atas ya wah ini jalannya belum di pecor ataupun di semen tapi batu tapi dengan kondisi bisa dibilang bisa dikatakan ya untuk sekelas jalan kampung ini cukup baik sekali pengerjaannya temen ya batunya nih batunya nih rata gitu maksudnya nah ini ada rumah disini temen halamnya juga luas cukup luas dan dari sini juga kita bisa melihat pantai lagi itu pantainya kelihatan dari sini tuh pantai mantep rumah warga disini pintunya membuka tapi orangnya kayaknya lagi di belakang gitu ya biasa kalau orang kampung kayak gitu pintu dibuka disini tuh gak kayak di kota gitu tuh lagi musiknya luar biasa nah ini wah luar biasa capek sampai sini temen no rumah bugang orangnya gak ada kayaknya musiknya luar biasa tidur mbak nopo dikerjaan nih menderon biar nanti melampang-melampang mbak menderita ngalah oke buatan ini ngambil video ini ini tasik anu henten omah-omah mali mbak tasik tepih hmm oke ini janggelan 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 ini janggelan temen atau biasa disebut dengan bahan dasar jeli tuh ditanam memang memang apa ya cocok gitu karena sesuai dengan cuacanya disini tuh dingin jadi cocoknya tanaman seperti ini terus sudah ini habis dipanen terus yang sana itu mulai tumbuh lagi kayak gitu mbahnya lagi luru godong kayak mbok bun nah kebanyakan kayak gitu teman luru godong oh disini masih ada rumah lagi teman masih ada rumah kita jalan jauh ini masih banyak rumah-rumah malah disini tempatnya luar biasa ya teman asri sumpah ini tuh ini batu bata kayak ini buat bangun tuh ini rumah yang belum dibangun baru batu batanya yang ada mantep dan ini sepertinya rumah terakhir ya rumah terakhir kah ini oh iya ini rumah terakhir teman rumah terakhir daerah sini nah ini dia rumah terakhir di desa mbogang mantep dan ini kalau ke atas kita coba lihat ke atas ini ladang atau apa oh oh habis juga oh iya habis berarti ini rumah terakhir disini teman dan ini kalau kita masuk sini adalah jalan ke gunung ya jalan ke gunung terus di atas itu ada kayak semacam pondok kayak gitu oh iya benerai ini jalan ke gunung ke ladang-ladang ke atas pun sama jalan ke gunung ke ladang-ladang tuh ada orang juga itu yang lagi di ladang luar biasa gak luar biasa sekali wow ini ini rumah terakhir kan ini mah yang ini yang sekaligin ini yang gak lancuh apa ini rambut rambut ini rambut ini biasa rambut ini rumah terakhir itu ya ini rumah terakhir kan melaku-melaku iya 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 yang gak disampaikan itu ada oh saya ada ya oh iya iya kakak sepupu teman punya ladeng disini ternyata nah masuk kesana oke kita coba balik ke bawah teman ya jadi teman punci menurut apa melampah-melampah di ini ngali-ngali kampung oke sumah terakhir oke kita balik ke bawah teman buah petainya mantep buahnya banyak ya kita ke bawah coba pasang nah spotnya kalau kita jalan dari atas ke bawah ini lebih baik lagi teman nah dari sini kita bisa melihat ya keindahan rumah-rumah disini atau pegunungan ini mantep sekali ini rumahnya bapak tadi mantepisan cengkehnya juga subur-subur ya cengkeh ada durian juga ini memang yang di gunung seperti ini memang yang cocok adalah ditanami durian bisa teman-teman lihat itu durian segitu sudah punya cabang yang lumayan gede ya hampir sama dengan batangnya memang cocok sekali untuk ditanami seperti itu nah itu ya dari atas kita lihat rumah-rumahnya mbak monggo mbak mpun ini jalannya turun ya teman-teman turun ini kalau pakai motor ataupun motor metik ini kalau belum ahli ini membahayakan jadi memang yang lewat sini itu memang harus orang-orang sini ataupun yang memang sudah terbiasa lewat jalan pegunungan yang bisa mengontrol mengontrol rem motor ada tupai ada tupai ada tupai nah indah banget kayak sumpah disini ya bisa teman-teman lihat disini halamannya luas banget halamannya luas terus kemudian ini yang menjadi ini lepelsnya lokasinya di atas gunung dengan pemandangan luar biasa dan dikudukung dengan jalannya bisa dibilang cukup baik teman ya kita ke bawah kita ke bawah lagi nah ini adalah janggelan tadi janggelan tadi kalau dijemur jadinya seperti ini teman-tuh nah seperti ini tuh kalau yang sudah kering ya yang sudah kering jadinya seperti ini nah yang sudah kering jadinya seperti ini mantap ya mantap tinggal gagangnya saja ini apa melampah-melampah RT pinten ini bu bu gang RT pinten ini RT 34 RW 17 RT 34 berarti di daerah ngasinan kayaknya ngasinan ya ngasinan tapi dikudukung-bukung ini mulai Pak Sarpin mau sholat jadinya rt tiambak punan oh yang Pak Sarpin rumah yang ini ada pinggir rata ya yang medun RT ini sebeda yang ini RT ini sebeda oke mulai ini RT ini beda oke mulai ngasinan itu beda malah ya beda malah oke oke ini rumah paling terakhir dua mbak ya rumah paling terakhir dari biasa di daerah ini kerap liwat di daerah ini lagi ini di labur ini sawan biasa aku yang ngarit turut ini gak konten vlog pelaku-pelaku mau gak matur ternyata terbagi dua RT yuk kita lanjut ke sana teman-teman ya kita lanjut ke sana disana ada rumah lagi sepertinya ada rumah lagi tapi kita lihat kondisinya seperti apa tapi jalannya memang saya akui jalannya bagus luar biasa wah ada sungainya teman ada sungainya ngalir detas ini airnya bersih ya mantep kayak ini kali ini kali kali ataupun sumber untuk mandi-mandi gitu nah iya untuk mandi-mandi begitu oh iya ini ada sumurnya teman ada sumur ada sumur tuh mantep ini untuk mandi-mandi teman ternyata airnya bersih banget sumur asli dari sumber ya mengingat disini adalah pegunungan gitu jadi untuk air sumber memang melimpah ruah ini airnya penting banget nah kita coba ambil nah mantap tuh air sumber asli luar biasa itu air sumbernya dan ini sumur yang dibawa ke atas sepertinya kayak gitu ini pakai sanyo tuh pakai sanyo disini juga ada rumah kalau kita ke atas teman nah ke atas atau lewat sini jadi kita nanti lewat sini ya untuk kita melihat ke atas lagi oke teman ya sampai disini dulu ini perjalanan kita menerusuri kampung Dukung Bogang Desa Cakul Kejapatan Dokko jadi kita lanjut lagi untuk nanti kita naik lagi ke gunung kalau yang daerah sini saya sering lewat teman jadi kita bikin vlog nanti tembusannya adalah di ladangnya Maserun jadi kita coba kesana ya teman tapi untuk video yang ini kita akhiri sampai disini terima kasih untuk teman-teman sahabat semuanya yang sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe kita pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you semuanya selamat menikmati